Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Masih kembali lagi bersama kita berdua Saya Iksa Bedin Dan saya YS Rizky Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru lucu-lucu Dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya Dan kali ini Masih melanjutkan request-request Yang memang udah banyak banget ya Ini terkait hal-hal yang Berhubungan dengan Ramadan dan juga Raya ya Karena nanti lagi udah mau lebaran kita teman-teman Jadi ini ada Ini ada short film sih ya Short film tapi judulnya apa nih Judulnya itu Pukul Bini Menantu Kiriman Tuhan Kulistri ya Apa nih Ini berarti istrinya baik ini Menantu Kiriman Tuhan tapi dipukul Mungkin gitu ya Ya udah langsung aja kita tonton seperti apa ya Short film sih Bukan iklan ya Satu dua tiga Jangan tirasi ini Langsung digaploh Kul nih Memang kipuan tak boleh pakai Kau tahu tak Apa Aku kisah Aku kisah Aku kisah Aku kisah Apa saya tak buat lagi Maaf Minta maaf Minta maaf Itu lagi jengkau Kejengkau Masak Cuci baju Kemas semua nih Serem banget Itu pun susah ke Ini anaknya ya Iya Maaf Aku kisah Amat Aduh 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 Serah mati dulu Serem ya Iya Ada tah orang kayak gitu Bu Ngeri benar Di penjara 10 tahun Pakcik Ini dia yang Sadar yang Tujuan saya datang jumpa pakcik ini sebab Saya nak minta izin dekat pakcik yang Saya nak kahwin dengan anak pakcik Sarah Ini kan Boleh ke pakcik Boleh Tapi ada syarat Apa syaratnya pakcik Untuk mendapat restu aku Untuk kau menikahi Anak aku Kau kena sediakan Wang hantaran 40 ribu Tunai Aku tak nak kutang-kutang Tapi pakcik Kenapa kau tak nak ke Kau tahu kan Kelulusan anak aku ni Kelulusan master Saya akan sediakan Wang hantaran itu Aku bagi kau tempoh Tiga bulan Kalau tak Ramai lagi lelaki Kat luar sana yang elok Nak dengar anak aku ni Kau kena ingat Ayah Diam Sarah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Minggu ke-9. Ini ceknya? Sara. Ya. Sara, awak buat apa di sini? Telefon tak ada, WhatsApp tak ada, tiba-tiba datang sini. Kenapa? Ada kejutan sekarang? Ada. Apa dia? Awak, lagi tiga minggu saja awak. Bapak saya dah mulakan lelaki-lelaki dengan seorang mamat ini tahu. Siapa dia? Nama dia Iman juga. Tidak. Tidak. Maksudnya. Saya yakin bapak awak takkan nak dia sebab dia mesti tak handsome mana pun. Nama dia Iman Zulkarnain. Oh, aduh. Dekat. Handsome. Macam mana lagi handsome? Aduh. Aduh. Awak takkan tak ada duit langsung? Selamatkan saya dalam bank itu ada RM2,000 saja. Waktu kebapak-bapak saya itu, dah lah kedekut. Mana pernah nak tabur duit kat saya. Tegas pula itu. Sekarang ni pun tengah cek kerja lagi. Tuh. Awak kan ada lulusan master. Takkan tak dapat kerja mana-mana langsung kot. Sipar awak. Orang ada master kat luar sana. Mereka yang kerja sekarang ni pun sebab bapak mereka, ibu bapa mereka itu, ada kabel type C BOOC fast charging. Saya ni. Alah, hai ni ni. Kabel Microsoft RM2 saja ni, Wak. Faham? Aduh, habis apa saya nak buat ni? Mati lah saya macam ni. Tak lah. Tapi sekarang kan zaman gig ekonomi. Takpelah. Mungkin saya boleh kerja jadi grab. Grab? Grab? Okey. Takpe. Biar saya yang buat grab. Awak jangan kerja grab, okey? Habis itu saya nak kerja apa? Kerja awak? Haa. Apa? Kerja awak, awak. Awak protes saya awak. Cakap tak nak kahwin dengan Iman Celup tu, okey? Okey. Thank you. selamat menikmati masih minggu ke-9 Cikgu Iman Cikgu Cikgu Ide Cikgu Iman buat TBH Food biasa lah nak cari duit lebih nak kahwin Cikgu tahu tak Bapak perempuan saya nak kahwin tu Cikgu boleh pula dia minta wang hantaran sampai RM40,000 bulan ni juga saya kena bagi pening kepala pening kepala RM4,000 banyak tu ni buat kerja ni sebab terdesak lah ni agak lah Cikgu lah asal tak buat loan aje loan bank Cikgu kalau saya pergi bank dengan Cikgu banyak Cikgu kadak lah nak buat loan Cikgu lepas tu approval pun boleh tentu lagi mungkin lambat makan masa siapa pula kata pasal loan bank tak tu buatlah loan dengan kooperasi Koguma kooperasi Koguma? ya kooperasi Koguma kooperasi Koguma ni adalah satu kooperasi yang fokus dia untuk bantu anggota-anggota dia contoh kan katakan anggota kooperasi ni kena musibah banjir anggota tu boleh dapat sumbangan kebajikan tau ada perlindungan insurans siap cover anak siap cover pasangan lagi dan macam-macam lagi lah ni contohnya ni motor Y aku ni aku dapat beli pun sebab hasil bantuan daripada kooperasi Koguma tu lah alah Cikgu takkan nak beli motor Y suku ni Cikgu guna kredit loan kat luar sana pun boleh betul tak? memanglah boleh dengan kredit loan luar sana tu tapi dengan kooperasi Koguma ni dia lebih telus dan lebih ikhlas nak bantu anggota dia pembiayaan pun rendah ada yang kosong peratus lagi tau contohlah kau nak beli motor kau cakap je kat dia orang kau nak motor apa nanti dia orang tolong cari siapa dapat siap buat jadual pembayaran balik untuk kau aku bukan apalah kalau kau guna kredit loan luar sana tu kedai tak mana-mana tu kadang-kadang dia orang kecil manis kau je lebih dia orang payment tinggi bulanan pun tinggi apa cerita kan? faham? aku rasa tu macam aku kenal itu lah tapi nama kedai aku tak nak mention lah yelah tu lah tu tu aku cakap tadi dia bukan ada loan ni je tau ada loan umrah ada loan sambung belajar loan nak kahwin pun ada loan nak kahwin pun ada cikgu? serius lah cikgu iya aku cakap tu lah dia tadi ok cikgu-kikgu segera lah cikgu-kikgu ok jauh ok jauh akhirnya aku terus pergi ke jalan Jusof dekat KL untuk kredit konggubah dekat situ aku pergi sebab aku nak buat loan kahwin lah takkan nak majin kot kan? di kooperasi konggubah aku telah mengambil sebanyak info yang aku boleh dan aku difahamkan dan aku percaya bahawa kooperasi konggubah itu boleh dipercayai kerana ia diiktiraf oleh Suruhanjaya Kooperasi Malaysia apa lagi? jom buat loan berapa lagi? berapa lagi? berapa lagi? pakcik ya Allah duitnya dikasih masa aku nak taruh ini duit RM40,000 yang pakcik minta tu dah? kau ambil balik? sampai jumpa dikey Terima kasih. 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 Terima kasih.